Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita mau panen bonsai ya mas langsung pilih daun yang benar-benar tua dulu tipsnya daun harus tua akar banyak dulu setelah itu daun tua ini kita akan memilih beberapa yang sudah jadi yang penting untuk pemangkasannya ingat daun harus tua jangan sampai daun muda kita potong nanti akan terjadi layu pemulihanya lama, stres ini ini batangnya sudah sebesar lengan lebih ini akar sudah banyak ini nah ini berakaran ini ini sudah tua lihat tentunya mas lihat ini nah ini benar-benar pendek diputar mas nah ini tadi bonsai sudah kombinasi juga ini kombinasinya ada dua kita juga kita juga mau memotong yang situ ini kita perlihatkan nah ini batang besar tetapi cabang banyak ini kita mau lihat yang ini yang dipilih mas yang daun tua ini yang impit akar ini yang kecil impit akar ada beberapa yang impit akar ada yang sama ini impit akar akar dua kita mau lihat akarnya ini juga banyak sudah penuh ya itu yang samping kita harus memperhatikan kondisi daunnya harus benar-benar tua nah nanti karena biasanya kalau akarnya banyak ini terjadi media kering media kering ini kita mau coba kasih tips biar teman-teman bisa langsung menyimpan dengan waktu yang cukup lama pernah kita coba satu minggu sekarang jadi pendek pendek batangnya besar ini masih satu lagi cukup banyak juga akarnya kita mau potong ini kita juga mau potong yang besar jadi benar-benar nanti jadi bonsai satu pohon jadi beberapa potong lampau bonsai itu ada tiga yang batangnya besar-besar mungkin satu ini apa pergerangan kaki petis disini mas tidurkan cuman kita bisa lihat nah ini hasilnya nah ini juga samping saya tidurkan di jajah nah karena ini akarnya biasanya kering apa akarnya medianya kering karena akarnya banyak ini kita lubangi lalu rendam air sampai basah kemudian kita simpan biar kuat maksimal 5 minggu kita kuat untuk menyimpannya hasilnya ini bagi teman-teman yang suka bonsai silahkan menggunakan teknik cangkok susu seperti ini yang apa yang batangnya besar tapi ukuran pohonnya pendek nah ini bisa dilubangi menggunakan apa lidi atau mungkin kayu masukkan kolam aja ini dilubangi seperti ini biar masuk setelah direndam nanti direbahkan posisi tidur sampai kuat 5 hari tidak masalah tidak dikandung media kita bisa pengiriman juga seperti ini ini semuanya mas sampel aja dulu satu mas itu kita bisa lihat hasil-hasilnya kita rendam ke kolam ikan biar sampai penuh medianya basah untuk persiapan nanti simpan 5 hari kuat semisal kita di daerah mana perjalanan bisa santun sampai penuh kalau ini potong cangkok bonsai ini memang kita tidak kurangi rantingnya karena ukurannya satu pendek batangnya besar jadi kita bisa kasih akar banyak jadi insyaallah tidak tidak terjadi stress yang terlalu berat nah ini sudah basah ini akar-akarnya kita simpan posisi tidur ini mau dimasukkan kolam selamat menikmati selamat menikmati sampai sampai kasah karena kita tidak sempat untuk mengganti media dalam waktu beberapa ini makanya kita mau simpan itu yang pernah kita coba itu satu minggu buat batangnya besar-besar ukuran pergelangan kaki sampai tetis ini ukurannya masih terus-bener taruh jelena bisa ya ini kita juga punya lagi simpanan kombinasi ya potong mas nah ini yang sudah dikombinasi ini jadi ini yang aslinya masih ini rantingnya yang satu diisi dua itu UN seri enam kita mau coba lihat hasil kombinasinya nah ini cangkok susunya bentar mas lihat dulu mas ini ukurannya juga pendek bentar mas nah ini ke atas ya alhamdulillah dapat bonsai lumayan banyak ini kombinasinya nah kita tempelkan disini dua ini juga mau jadi bonsai lagi mau jadikan bonsai lagi ini nah jadi kita dapat ini yang ini masih diketikan dulu biar dilihat tipsnya memotong cangkok susu ini akar banyak agak tua akarnya daunnya mudah hampir semua ya durian ya mangga ya alpukat semuanya biar tidak terjadi stres apabila untuk disimpan kurang lebih satu minggu atau berapa hari kita basahin dulu biasanya untuk kokopitnya ini kalau akarnya banyak dia kering makanya kita basahin dulu tidurkan nanti baru kita ganti dengan media ya terima kasih semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang sudah mempraktekan cangkok susu semoga berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati masalahnya panas ya